Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan yang kedua, kita tidak boleh mengganggu masyarakat Karena bagaimanapun harus ada protokol COVID-19, protokol lalu lintas Jadi kita harus berkondensi dengan pihak manusia Kita juga tidak ingin mengganggu masyarakat Kita juga tidak ingin masyarakat tidak simpati sama kita Jadi kita ingin melakukan sesuatu yang mendapatkan simpati masyarakat Terkait jadwal, mungkin kemarin KPU sudah tentukan jadwal Untuk Api Rahman tanggal 5, itu pukul 9 pagi Sudah dapat infonya terkait? Saya pun tahu dengan tim pendaftaran Nanti saya sampaikan Kan kalau jadwalnya kan sudah ditentukan sama KPU Kemarin Api pilih hari Karena itu tidak bisa ditentukan, yang ada tanggal 4 sampai tanggal 6 Jadi kita berpataukan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 itu adalah pendaftaran Begitu kan, bahasa Bahasanya kan, tidak ada jadwalnya, tidak ada jamnya kan Jadi kita ratanya Untuk menjaga partai pendukung sendiri sampai pada hari pemilihan Partai pendukung itu ada sekber, sekretaris bersama Nanti ada ketuanya Kemudian ada wakil-wakil ketua, ada sekretarisnya Lengkap sampai ke anggota-anggota DPRD-nya Tingkat 1, tingkat 2, maupun tingkat nasional Termasuk mereka punya simpatisan Ataupun mereka punya relawan-relawan juga Nanti akan ada tim tersendiri yang dibawa oleh partai-partai pendukung musuh Untuk Golkar sendiri Pak, sejauh ini Bukan masuk penyepati sebagai kader Golkar Ya, saya kira Buat partai Golkar, karena saya juga kader pada Golkar Ya, sebanyak banyak orang yang masuk partai Golkar Memiliki kapabilitas dan talenta Akan sebagai baik Buat partai Golkar, terbuka Buat sebat saja, untuk masuk partai Karena partai Golkar sudah membutuhkan Anak-anak muda yang punya potensi Karena sekarang era milenial Jadi anak-anak muda dibutuhkan untuk memimpin partai Atau berada dalam partai Terakhir kan, sebelum pendaftaran tanggal 4 Ini partai Golkar kan sudah berrekomendasi Kepada salah satu paslon selain Api Rahman Ya, apakah ini proses pendaftaran nanti tidak akan berubah Atau memang ada perubahan, ada indikasi api yang mana? Tidak ada, partai Golkar tetap Sesuai dengan arahan Ketua Umum Dan keputusan Ketua Umum dan Sekretari Jenderal Tidak ada perubahan, saya kira Apakah ada arah dukungan Golkar kepada Api sendiri? Tidak ada, itu sudah final Itu sudah keputusan Ketua Umum dan Sekretari Jenderal Itu keputusan partai, tidak bisa diganggu Pak Erwin kan sebagai Wakil Ketua DPP Terus menjadi tim, kota tim pemenangan Paslon yang tidak didukung, kota tidak rekomendasikan oleh Golkar Apakah partai Golkar DPP sendiri memberi arahan tersendiri? Ya, kita dalam partai ada komunikasi politik Saya dengan Pak Nurdin, saudara Saya dengan Pak Nurdin, uman Sahabat, beliau adalah mentor saya Senior saya di Partai Golkar Saya tentunya bersilaturahmi dengan beliau Berkomunikasi beliau tiap hari Dan berdiskusi dengan beliau tiap hari Jadi kami sekiranya sependapat Dan sepaham tentang masalah dikadang Terima kasih